Halo sobat mahasiswa, mulai dari video ini akan aku klasifikasikan berdasarkan tema ya So, kalau kamu cari video tentang skripsi, langsung aja ke playlist Skripsi Krispy Without further ado, welcome to Skripsi Krispy Kalau kamu lagi mau cari judul skripsi, saran aku jangan langsung buat judul Wah, kok gitu? Pasti sobat mahasiswa yang nonton video ini lagi kepusingan deh soal judul Atau sudah mengajukan judul tapi tidak kunjung mendapat asesnya dari dosen Nah, jadi sobat mahasiswa ketika kita membuat judul langsung kata per kata tanpa riset dulu Itu nantinya akan menjadi bon****, tau gak sih? Karena kita kalau asal buat judul dan gak tau masalahnya In the end itu malah menjadi jebakan backman deh buat kita sendiri Tapi tenang aja sobat mahasiswa, video ini akan menunjukkan step by step untuk menentukan judul skripsi Langsung ACC dospen atau dosen, tapi tidak sekedar ACC ya Kamu juga paham sama judul yang kamu pilih nanti Step yang pertama, intip penelitian terdahulu Oke, 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 aku anggap kita semua disini gak tau mau bahas apa Belum punya topik, belum punya masalah, bahkan objek yang akan dikeliti Makanya penting banget ngintip penelitian terdahulu Caranya gampang banget Kita bisa lihat skripsi cutting atau artikel jurnal Yang penting ruang lingkupnya itu sesuai dengan prodi kita masing-masing Untuk cari skripsi cutting caranya gampang banget Kalian bisa langsung ke repository kampus Jadi gak usah ke purpose ya Ketik aja repository, lalu nama kampus kalian Nah setelah itu buka dan cari judul berdasarkan topik yang relate dengan prodi kita masing-masing Cari sebanyak-banyaknya penelitian terdahulu untuk kita intip Kalau aku sih lebih saranin untuk cari di jurnal ya Apalagi jurnal yang bereputasi Terus catatan penting lainnya Tahun terbitnya itu terbaru Minimal 5 tahun kebelakang Atau kalau mau lebih relevan lagi itu bisa difilter lagi Jadi 2 tahun kebelakang Sedangkan untuk artikel jurnal Memang yang paling gampang itu carinya di Google Scholar atau Google Cendekia ya Atau kalian juga bisa cari di website-website jurnal Seperti Sinta, Garuda Ini yang website nasional atau website-website internasional Seperti Taylor & Francis, Science Direct, dan lain sebagainya Kalau penelitian terdahulunya sudah terkumpul Coba kalian review penelitian terdahulu tersebut Dengan menggunakan tabel review Bisa kalian masukkan format tabelnya seperti judul, tahun terbit Terus juga bisa tujuan penelitian, masalah yang diteliti atau objek yang diteliti Metode yang digunakan sampai dengan hasil yang ditemukan oleh peneliti tersebut Step yang kedua Recruitment objek penelitian Supaya usaha kamu gak sia-sia Jangan salah pilih objek ya Objek itu bisa dianalogikan kayak maling Loh kok maling? Jadi gini, jadi gini Bayangin ceritanya ada kasus pencurian Terus ketika kasus pencurian itu tidak ada malingnya Siapa yang jadi tersangka? Tapi kalau kita menuduh orang jadi maling atau mencuri sesuatu gak ada buktinya Kan itu jadi fitnah Ya kan? Makanya ketika kita memilih objek harus hati-hati Dan harus dipertimbangkan bukti untuk objek tersebut yang cocok untuk jadi penelitian kita Jadi objek itu ibaratkan masalah yang akan kita teliti Kalau kita menuduh oh ini ada masalah tapi tidak ada bukti yang bisa dipertanggung jawabkan Ya itu cuma jadi asumsi kita belaka aja So kita harus pandai-pandai memilih objek dan tentukan bahwa objek itu memang benar-benar bermasalah Dengan bukti yang bisa dipertanggung jawabkan Jadi untuk objek penelitian kita bisa melihat dari penelitian terdahulu Misalnya dari kelima penelitian terdahulu yang sudah kamu intip tadi Ada satu topik yang membuat kamu menarik atau tertarik lah lebih tepatnya ya dari judul-judul tersebut Contoh gampangnya misalnya tentang kemiskinan Nah kalau kita bahas masalah tentang kemiskinan Yang menjadi pertanyaan yang miskin itu siapa gitu Nah misalkan kita meneliti kemiskinan di sebuah kabupaten atau provinsi yang ada di Indonesia Nah terus supaya kita cari tahu siapa kabupaten atau provinsi yang paling miskin di Indonesia Maka kita harus ada datanya Nah untuk data-data tersebut biasanya kita bisa lihat dari badan pusat statistik Contohnya website yang mengemukakan data-data statistik yang berbagai macam Yang bisa kita lihat di website-nya langsung Bahkan untuk kemiskinan kota, kabupaten, atau provinsi itu bisa kita dapatkan di website tersebut Tapi harus dicatat bahwa masalah yang kita teliti di skripsi itu tidak harus selalu negatif Tapi bisa juga masalah yang positif Oke aku kasih contoh positifnya ya Misalnya kamu mau meneliti data penjualan Ini mungkin cocok untuk anak marketing ya Ternyata HP yang paling laris di Indonesia itu mereknya adalah Sumsang Sesuai dengan data yang sudah kamu cari nih Terus kebetulan banget nih kalau kota kamu itu adalah kota yang paling banyak membeli HP Sumsang tersebut Nah itu berarti realita sangat mendukung banget ya untuk kita meneliti permasalahan ini Kayak gitu tuh contoh masalah yang positif ya sobat mahasiswa Terus kenapa nih bisa laris Nah dari situ juga jadi mulai menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita bahas di skripsi kita nanti Step selanjutnya validasi Yaps gak cuma Gen Z aja nih yang butuh validasi Tapi penelitian juga butuh Untuk apa? Yaps untuk meneliti apakah objek yang sudah kita pilih ini udah ada yang bahas atau belum Jangan sampai nih kita udah capek-capek Oh aku mau meneliti tadi nih misalkan objek yang Sumsang tadi Ternyata udah ada penelitian yang menelitikan sedih banget gak sih? Untuk validasinya tuh gampang banget Kita bisa cek lagi dari penelitian terdahulu Bisa cek di repository Bisa cek juga di Google Scholar dan website-website lainnya yang mendukung Kan kita udah tahu nih topiknya Jadi kita bisa research atau riset yang lebih dalam lagi dan lebih spesifik lagi terkait topik yang akan kita teliti Kalau sebelumnya kan kalau intip jurnal atau penelitian terdahulu Yang di step pertama itu untuk mencari topik dulu Karena kamu sudah mempunyai topik dan juga objek penelitian Maka kita cross check lagi dan kita validasi lagi Apakah objek yang kita teliti ini udah diteliti atau belum Nah sobat mahasiswa Jadi kalau udah aman semua kita kunci nih objek penelitian dan topik yang akan kita teliti nanti Apakah sudah bisa kita ajukan ke dosen? No Lebih matang lagi, lebih bagus lagi kita buat rencana penelitian Dan ini menjadi step yang keempat Mudahnya kita membuat rencana penelitian yang kayak gini Nah ini juga bisa disebut sebagai outline penelitian, rencana penelitian, mini proposal, dan lain sebagainya Jadi outline penelitian ini sudah dibuilding oleh tim Ngatasi.id sejak tahun 2021 Nah yang belum tahu Ngatasi.id ini adalah platform bimbingan skripsi Yang aku dirikan memang untuk membantu sobat mahasiswa dalam memahami persekripsian Jadi bukan joki ya sobat mahasiswa Gimana? Udah ada bayangan belum untuk judul skripsi yang akan kamu bahas? Setidaknya kamu sudah tahu step-step yang akan kamu lakukan untuk menentukan judul skripsi Mari kita doakan semoga sobat mahasiswa yang sedang skripsian Dimudahkan, dilancarkan, dan mendapatkan hasil yang membanggakan Amin Oh terima kasih sobat mahasiswa yang sudah menonton video ini So jangan lupa untuk support aku Supaya aku tuh tambah semangat gitu loh buat video-video tentang perskripsian Dengan cara subscribe, komen, like, dan share video ini ke teman-teman kamu Yang lagi bingung tentang judul skripsi Bye-bye sobat mahasiswa Bye-bye sobat mahasiswa